assalamualaikum halo mams halo semuanya alhamdulillah kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah hari ini pun aku mau sharing kembali kegiatan aku sehari-hari di kontrakan mulai dari pagi hari disini aku baru selesai bikin nasi goreng pakai telur dadar cuman telur dadarnya itu udah habis untuk anak-anak sama suami yaudahlah aku nggak pakai yang penting aku pakai teh manis ya bun yang hangat-hangat ini udah berapa lama ya bun kayaknya udah seminggu nih kami minum teh manis tapi kalau abis patiha setiap hari kalau aku sama anak-anak tuh udah mulai agak jarang bun kami minum teh manis paling seminggu sekali hari-hari ini ya bun ya ini kayak baru sempat kemarin tuh kayaknya aku sering minum yang kopi aja oh ya tadi aku sekalian juga bunda sebelum bikin sarapan aku tadi juga singgah ke pajak ya bun belanja sayuran tipis-tipis aja jadi ini aku ada baru beli daun singkong atau daun nubi 3000 jadi udah nggak ada lagi ya bun daun-daun eh daun-daun udah nggak ada lagi sayuran 2000 di Medan ya bun deket Marendal ya rumah aku kayak udah agak jarang ya 2000-an sekarang tuh 3000 semuanya ya kalau mau dua goceng katanya dua ikat ya udah aku ambil seikat aja bun itu daun nubi 3000 kemudian tomat 2000 bawang merah 2000 aku beli sikit aja kemudian daun sop sama daun bawang tuh 1000 aja kemudian disini juga ada cabai hijau nih cabai hijau tadi harganya berapa ya bun 2000 kalau nggak salah ya bun tadi aku belanjanya cuman 10ribuan aja ya bun ya Allah aku belanja sayuran tadi cuman 10ribuan aja karena untuk masak hari ini ya oke lah bun sebelum masa aku isi tenaga dulu ya makan dulu aku mau sarapan dulu bunda-bunda gimana nih udah pada makan atau belum sebelum beraktifitas coba dulu komen di bawah jangan lupa sarapan juga ya biar kita makin semangat untuk masak dan ngerjakan lainnya oke bun aku udah selesai sarapan ini teh manisnya masih ada aku lanjut aja lah bun bikin masak menu harian makan siang aku kepengen hari ini bikin daun nubi tumbuh ya bun aku bingung digulai atau ditumbuh gitu ya bun yaudah aku bikin daun nubi tumbuh aja ini karena banyak ya bun daun nubinya seikat aku bagi dua hari ini sama besok jadi kayak cukup ya anak-anak tuh pun kalau makan sayur kan yang penting ada basah sedikit berkuah ya kemudian ini karena daun singkongnya banyak aku bagi dua hari ini daun nubi tumbuh besok entah digulai entah direbus tengok besok lah ya bun ya oke ini aku nggak lupa pakai bawang merah sama bawang putih untuk daun nubi tumbuhnya aku cuma pakai bumbunya itu aja ya bun nggak lengkap banget kayak kecombrang dan lainnya aku pernah bikin lengkap soalnya dia tuh agak pahit ya bun jadi aku nggak mau lagi yang lengkap yang penting ada bawang merah bawang putih aja ya kalau terlalu banyak banget bumbunya aku tuh entah kenapa nggak pandi ya bun hasilnya jadi pahit makanya aku nggak mau lagi pakai kecombrang ataupun yang lain apalagi ya yang warna merah-merah itu pokoknya ya kayak gitu aja lah bun aku bikin daun nubi tumbuh ya khas-has orang Sumatera ini aku cuma pakai bawang merah bawang putih boleh juga sih pakai tambahan ini ya bun cabe juga sesuai selera masing-masing oke disini langsung aja aku cuci bersih kemudian disini aku langsung tumbuh aja pakai gilingan cabe ya bun ya ini sebenarnya pakai lesung juga boleh bun lesung-lesung yang kayu itu cuman aku nggak ada aku pakai ini ya gilingan batu aja ini pun cepet juga ya bun membantu juga aku bikin daun nubi tumbuhnya perikali mata aku disini bunda bikin daun nubi tumbuhnya ya Allah kayaknya nggak terlalu banyak banget sih tadi bawang merah bawang putihnya ya cuman memang kalau aku ngulek tuh tipenya gampang berair gitu bun mata aku kena bawang mau bawang merah bawang putih tuh gampang berair ya bun nah begini bunda jadinya daun nubi tumbuhnya bun nah seperti ini udah jadi ya jadi langsung aja aku salin sisanya aku tumbuh sampai habis semuanya oke disini rupanya aku record rupanya tripod aku tuh mereng langsung jatuh dia ya Allah Tuhanku udah lah bun aku skip aja ya ini langsung aku selesaikan aja langsung masak disini daun nubi tumbuhnya mau aku rebus dulu sebentar ya oke buat kalian yang baru datang bun yang baru mampir halo bunda dan semuanya salam kenal ya bun dari aku Tiara mama muda anak tiga rapat-rapat di kota Medan semoga isi video aku bisa bermanfaat ya bun bisa menginspirasi juga ambil yang baik dan yang buruk dari isi video aku semuanya disini aku rebus sebentar ketika udah mendidih aku tambahkan baking soda biar dia tuh tetap lembut daun nubinya daun singkongnya atau tetap hijau ya bun karena aku pernah bikin daun nubi tuh kayak udah menghitam gitu daunnya terus disini aku kasih santan kara karena santan kara masih ada di rumah jadi aku tambahkan lagi garam sama gula pasir tanpa penyedap rasa ya bun aku cuman pakai gula sama garam aja oke ini udah lembut udah jadi nah begini kan bun cantik banget dia tuh tetap hijau kalau pakai baking soda ya terus dia tuh gampang lembut jadi matengnya juga cepat oke ini udah jadi jadi abis ini aku mau beresin dan dan aku tadi sisanya aku mau kusimpan ke dalam kulkas untuk besok ini telur juga aman ya bun maklum tanggal tua pasti kebanyakan bunda-bunda disini makan telur semua belanja telur semua ya bun jadi kalau belanjaan aku berarti kalau beli telur tuh 13.000 kalau sayuran ini 10.000 ya bun sama cabai-cabai yang jadi 23.000 lah ya semuanya untuk 2 hari ke depan insyaallah oke ini walaupun tipis aku rapikan aja ini cabai merah kemarin masih ada aku mau bikin sambal juga hari ini tapi sambalnya nanti kayaknya nggak aku campur sama anak-anak jadi untuk menunya juga biasa aja telur dadar ya bun tapi telur dadar pun udah mewah sih sama aku apalagi kalau digoreng tuh agak kering ya bun karena kayak lebih gurih gitu kalau digoreng keringnya ini aku siapin dulu untuk sambalnya sebelum bikin telur dadar nanti telur dadarnya tuh aku masak bunda pakai ini aja ya pakai daun bawang sama daun seledri ya kemudian ini aku udah selesai semuanya langsung aja aku rapikan meja makannya biar bersih kembali nah ini telurnya pokoknya masih aman yang penting aman lah bun telur beras ya kan aman di rumah untuk kita makan ya ini kayaknya untuk sambalnya cabai hijau nya aku iris-iris aja lah bun ya sebagian aku iris sebagian aku blender pakai cabai merah juga abipatia suka banget disini kalau sambal tuh ada irisan cabai hijau katanya lebih enak dan juga lebih cantik juga sih penampakannya ya bun aku perhatikan ya jadi kadang kan aku lihat orang-orang yang jualan sambal-sambal tuh kan bun laupau tuh sambal merah itu ada irisan cabai hijau gitu kan kayaknya mantap aku bikin begitu makanya aku bikin aja di rumah ya oke langsung aja disini aku bikin telur dadarnya bunda jadi untuk hari ini masakan aku ada telur dadar daun lebih tumbuh nanti ditambah dengan sambal ya nah ini aku bikin dulu untuk anak-anak nanti aku bikin lagi untuk umi abinya ya jadi nanti aku pisah gitu nggak kena sambal ya kalau untuk anak-anak nah aku suka banget bunda kalau begini telur dadarnya tuh aku suka tuh kayak model model agak kering ya kan bun terus juga apinya panas ini aku pakai frypan jadi dia tuh tetap gurih ya kan kalau digoreng kering telur dadarnya oke bun ini untuk anak-anak ya bun kemudian lanjut untuk aku sama suami disini kita telur dadar juga nah ini aku kasih bun hijau hijau tuh daun bawang sama daun seledri ya nah nanti aku potong-potong lagi untuk telur dadarnya terus aku campur dengan sambal ya nah ini dia kering banget gurih enak banget namun pokoknya ya kan apalagi kalau bikin telur dadar keriting ya kalau aku perhatikan kayaknya telur dadar keriting tuh lebih cocok pakai wajan yang jadul ya kan bun kalau yang ini kalau yang pakai frypan atau teflon aku belum coba nantilah ya kepingin coba kalau pakai yang ini nah ini kayak agak sedikit patah-patah tapi nggak apa-apa lah memang mau dipotong nantinya ya tuh dadarnya ini untuk mau disambal nanti oke lah bun terakhir disini aku tumis sambalnya yang udah aku blender ini aku tumis sampai harum dan wangi kemudian jangan lupa kasih garam dan juga gula pasir bunda-bunda masa apa hari ini coba dulu komen di bawah ada yang samaan nggak sih bun dengan kayak aku masa telur dadar juga disambal yah disambal merah pakai irisan cabe hijau seperti ini bunda ini seger banget dan juga mantap nih ya alhamdulillah apapun itu alhamdulillah anak-anak tuh suka ya bun dengan apa yang dimasak uminya memang harus kita ajarin ya bun sedini mungkin apapun yang uminya masak mamanya masak ikut makan ya nak ya kita bersyukur masih bisa makan aku sih sering bilang gitu ya bun ya oke lah bun ini udah matang untuk sambalnya langsung aja aku campur dengan telur dadar nah ini tuh aku sama suami ya bun dan anak nggak aku campur pakai sambal aduh ini mantap banget lah bun pokoknya cocok dengan kawannya yang berkuah dan obitumbu ya bun atau gulai daun singkong juga boleh ya oke langsung aja disini aku salin ke dalam piring dan lebihnya tadi belum ada aku salin ya bun karena dia tuh masih panas tadi dan itu udah agak hangat udah mulai dingin jadi langsung aja aku salin juga ke dalam wadahnya oke bun alhamdulillah wasyukurillah terima kasih banyak yang udah nonton video aku sampai di detik ini aku udah selesai belanja sayuran tadi jadi langsung aja aku masak dengan 3 menu ya alhamdulillah wasyukurillah oke bun jadi kayaknya sampai disini dulu ya video aku semoga bermanfaat insyaallah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih dah ya nah ya 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 ya